Intro Berikut adalah pasukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia yang dikenal Kopassus TNI. Pasukan ini adalah satuan elit Indonesia dari Sat 81 Kopassus TNI AD Denjaka TNI AL dan Sat Pravo 90 TNI AU Pasukan ini dibentuk pada 30 Juli 2019 oleh Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsikal Hadi Cahjanto peresmian pembentukan di lapangan Satpam Walden Mamabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Tujuan dibentuknya Kopassus TNI adalah mengatasi aksi terorisme baik dalam maupun di luar negeri yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 yang juga mengatur perlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme Kopassus TNI memiliki tiga fungsi dalam pemberantasan terorisme yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan Selain itu, Satuan Kopassus TNI terdiri dari 500 personil yakni sebanyak 400 personil ditugaskan menjalankan fungsi penangkalan sedangkan 100 personil lainnya melakukan penindakan aksi terorisme Pasukan ini lebih berperan ke dalam fungsi penangkalan dengan cara melakukan observasi jarak dekat, namun tetap berkoordinasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sebelumnya, Kopassus TNI pernah melaksanakan full mission profile military-to-military dalam Rat Katma Super Garuda Shield dengan Special Operation Forces USA di Bandara Pelimbing, Sari, Banyuwangi, Jawa Timur Latihan ini dengan materi latihan seperti Terjun Free Fall, Combat Marksmanship Tactical Combat Casualty Care Close Quarter Battle Pengintaian dan Pengenalan Snipper termasuk perencanaan misi dan pemberian perintah operasi Dari latihan tersebut membuat nama Kopassus TNI dikenal dunia dan kemampuannya diakui oleh negara asing Dalam aksi latihan tersebut diikuti oleh para prajurit Kopassus TNI maupun pasukan operasi khusus Amerika dan negara sahabat lainnya atas komitmen dan dedikasi yang teguh terhadap penyelenggaraan latihan Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia